Intro Untuk mengetahui secara langsung bagaimana sebenarnya kondisi dari TPST Lingkar yang ada di desa Bluru Kidul Sidoarjo Kita akan mencoba terhubung dengan rekan Badi Sani yang sudah berada di lokasi Selamat malam Badi Selamat malam Agnes Baik Badi mungkin bisa diinformasikan benarkah kondisi terkait dengan pembuang sampah ini juga memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya Baik terima kasih Agnes dan selamat malam pemirsa Memang apabila kita melihat berita yang barusan saja disiarkan begitu bahwa memang TPST yang berada di desa Bluru Kidul Tepatnya di lingkar timur ini memang sudah ditutup sejak 5 hari lalu Dan dapat Anda saksikan di belakang saya begitu ada 2 gerobak sampah yang saat ini berada di luar dari TPST yang seharusnya Memang sampah-sampah dari gerobak ini bisa masuk ke dalam TPST Dan terkait dengan adanya permasalahan antara warga dan juga dari TPST sendiri Memang dari warga Bluru Kidul meminta adanya kerjasama antara KSM dari kelompok swadaya masyarakat bersama dengan Bakti Bumi Yang merupakan rekanan dari DLHK Sidoarjo Dan sampai saat ini dari kepala desa dan juga warga sekitar dari TPST Bluru Kidul Yang tepatnya berada di desa Rangkah Kidul Ini memprotes karena memang pembuangan dari sampah-sampah tidak bisa berada di TPST lingkar timur Bluru Kidul Namun pembuangan sampah-sampah yang dilakukan oleh warga sekitar memang dibuang di sekitar TPST Tepatnya berada di desa Rangkah Kidul Dan dapat dilaporkan bahwa memang adanya penutupan TPST ini memang berpengaruh terhadap pembuangan sampah yang berada di sekitar Karena akan menimbulkan dampak-dampak seperti bau kemudian adanya banyak nyamuk sehingga warga merasa tidak nyaman Apabila saya melihat di belakang saya memang ada tiga grobak sampah yang saat ini berada atau ditelantarkan di pinggir jalan di depan dari TPST lingkar timur Bluru Kidul Dan di tembok ada tulisan bahwa TPST ditutup oleh warga desa Bluru Kidul Dan memang dari kepala desa dan juga warga sekitar memang mengharapkan adanya kerjasama agar dari warga Bluru Kidul dan juga dari TPST terpadu Karena memang semua sampah yang berada di daerah sekitar sini masuknya ke TPST terpadu Bluru Kidul Meminta agar terjalinnya kerjasama dan warga dilibatkan bersama dengan binaan dari DLHK Sidoarjo untuk bersama mengurusi sampah yang ada di sini Dan bisa disaksikan lagi pemirsa bahwa memang tulisan ditutup oleh warga desa Bluru Kidul Memang saat ini kondisinya adalah tertutup dan banyak warga sampai sore hari ini atau petang hari ini masih membuang-buang sampah yang berada di depan TPST ini Di belakang saya ada warga juga yang membuang sampah dan menaruh saja begitu di gerobak yang nantinya akan diambil oleh dump truck yang akan disalurkan ke TPST yang berada di Jabon Sidoarjo Dan itu dia laporan langsung saya Badisani dan juga Kameramen Farudin melaporkan untuk Anda kembali ke studio Agnes Baik, terima kasih Badisani untuk laporannya pada malam Sub indo by broth3rmax